Pemirsa bertambahnya enam guru besar menguatkan konstelasi kapasitas SDM Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja yang secara akademik telah teruji keilmuannya. Sehingga keberadaan Undiksa semakin diakui oleh masyarakat Indonesia dan dunia. Sebab jabaran profesor secara empiris membuktikan adanya legasi akademik yang terverifikasi dan kini Undiksa kembali mengukuhkan enam profesor di berbagai bidang ilmu. Saya kukuhkan saudara sebagai profesor. Enam orang guru besar dari berbagai bidang ilmu pendidikan dikukuhkan pada sidang terbuka Senat Universitas Pendidikan Ganesa. Guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Siti Mariam Emkes dari bidang ilmu biokimia, Prof. Dr. Igusti Lanang Agung Parwate SPD Emkes dari bidang ilmu pengukuran dan evaluasi pembelajaran PJOK, Prof. Putu Indah Rahmawati PHD dari bidang ilmu manajemen pariwisata, Prof. Dr. Inengah Swastika MPD dari bidang ilmu pendidikan IPS, Prof. Dr. Dewa Gede Sudike Mangku SHLLM dari bidang ilmu hukum internasional, dan terakhir Prof. Dr. Iwayan Mudana MSI dari bidang ilmu kajian budaya. Satu dari enam profesor yang dikukuhkan menjadi guru besar termuda dan membidangi ilmu hukum internasional, yakni kelahiran tahun 1984. Kelangkaan minat dan orang yang terjun di hukum internasional menyebabkan ketertarikannya untuk konsen mendalami hukum internasional, dan bahkan kini menjadi guru besar termuda pada pengukuhan profesor di bidang hukum internasional di Undiksa. Dalam orasi ilmiahnya, ia menyampaikan tentang pengelolaan perbatasan darat antara Indonesia dan Timur Leste di wilayah Enklep Okus. Darat saja kami dengan Indonesia dan Timur Leste masih menyusahkan 4 persen, dan itu sampai sekarang belum bisa selesai. Solusinya adalah, pemerintah Indonesia harus membentuk badan pengelolaan perbatasan daerah yang langsung berbatasan dengan negara tersebut. Konfigusinya siapa? Pemerintah daerah yang memiliki peran yang nanti dia yang akan, pemerintah daerah ini yang akan memberikan solusi ataupun memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk bagaimana sebetulnya solusi yang tepat untuk penyelesaian. Sementara Rektor Undiksa Prof. Dr. Iwayan Lasmawan dalam sambutannya berharap, ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi diri sendiri, Undiksa, dan bangsa Indonesia. Diharapkan pengukuhan profesor kali ini dapat menginspirasi para akademisi lain di lingkungan Undiksa untuk segera menjadi profesor. Dengan banyaknya lektor kepala yang dimiliki, membuktikan Undiksa punya potensi yang sangat promistis untuk menambah jumlah profesor yang lebih banyak. Keenam profesor yang dikukuhkan kali ini adalah mereka yang telah teruji di medan tupoksinya, sehingga mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi percepatan pencapaian prestasi dan raihan predikat Iruel bagi induksi. Capaian profesor bukanlah semata-mata capaian seorang akademisi, namun juga merupakan capaian Undiksa sebagai sebuah institusi. Dan untuk menjadi profesor, disamping sebagai hak, dia juga merupakan kewajiban seorang akademisi dalam kapasitas dia sebagai aparatur sipir negara.